Mantan gelandang Inter kembali di Milan, kembali ke tempat jaya, saya menghabiskan 4 tahun yang luar biasa. Mantan gelandang Inter Luis Vigo kembali ke Milan, dan dia senang bisa kembali ke kota di mana dia menikmati waktunya baik di dalam maupun di luar lapangan saat bermain untuk Nerazzurri, memenangkan 4 Scudetto dan menikmati keindahan lingkungan sekitar. Gelandang Portugal memposting di akun Instagramnya, berpose di depan Duomo di Milano, dengan senyum di wajahnya saat ia menikmati kembali ke kota. Dia menulis postingan, kembali ke kota yang fantastis ini di mana saya menghabiskan 4 tahun yang tak terlupakan. Amalah Inter. Inter mengucapkan selamat ulang tahun kepada mantan striker Julio Cruz. Mantan striker Inter Julio Cruz berusia 47 tahun kemarin, dan klub berharap para penggemar akan memikirkan striker Argentina itu dan mengirimkan harapan terbaik mereka kepadanya. Cruz mencetak 75 gol untuk Nerazzurri dalam 6 musim yang ia habiskan di klub setelah bergabung dari Bologna pada tahun 2003, dan klub memperingati ulang tahunnya dengan memposting salah satu yang terbaik, melawan Roma, di akun Twitter resmi mereka untuk menandai kesempatan tersebut, dan itu akan menjadi salah satu yang akan dinikmati kembali oleh para penggemar. CEO Inter, BP Morata menjelaskan komitmen klub terhadap upah pemain. Inter mungkin telah mengalami musim liga terberat mereka dari aspek keuangan, tetapi CEO Inter BP Morata menjelaskan bagaimana Nerazzurri tetap menjadi satu-satunya klub yang membayar gaji pemain secara penuh selama musim pandemi, tidak mengimbangi atau mengurangi gaji. Eksekutif Nerazzurri menyoroti topik pengurangan upah untuk pemain, yang pada akhirnya memuncak pada klub yang tidak memperlakukan diskon apapun. Morata berbicara tentang, dunia emas, elit sepak bola, menekankan bahwa keinginan pemain Nerazzurri dihormati selama dua tahun terakhir ini. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa kondisi klub tidak dipahami dengan baik dari segi finansial murni. Terakhir, ia mengungkapkan bahwa sangat sedikit klub di Italia yang menghormati kontrak pemain, mengingat fakta bahwa mereka harus menanggung kerugian, seperti yang dilakukan Inter. Back Inter Alessandro Bastoni, setelah Italia menang versus Belgia, melanjutkan perjalanan kami. Back Inter Alessandro Bastoni senang bisa membantu tim Nas Italia menang atas Belgia di perebutan tempat ketiga Nations League kemarin. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi starter untuk Azuri saat mereka meraih kemenangan 2-1 atas Setan Merah, dan dia senang bisa menang. Bastoni memposting di Instagramnya setelah pertandingan dengan foto dirinya beraksi selama pertandingan, di mana ia membuktikan bahwa ia termasuk dalam warna Azuri. Dia menulis postingan, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Forza Azuri Arsenal dan Tottenham menargetkan Lautaro Martinez, membuat keputusan pasti tentang masa depannya. Lautaro Martinez tampaknya telah membuat keputusan tentang masa depannya di Inter Milan yang bisa menjadi pukulan besar bagi rencana transfer Arsenal dan Tottenham. Martinez adalah target transfer pasangan Liga Premier di musim panas, tetapi kepindahan itu tidak terwujud. Arsenal dan Spurs sama-sama ingin mengontrak penyerang baru saat mereka bersiap untuk musim 2021-2022. Spurs sangat tertarik untuk menambah striker ke squad mereka mengingat minat pemain bintang Harry Kane. Kapten Inggris itu akhirnya bertahan di Tottenham Hotspur Stadium. Dilaporkan secara luas bahwa Tully White menyetujui biaya 60 juta pound dengan Inter untuk Martinez, tetapi pemain Argentina itu menolak pendekatan mereka. Arsenal juga berharap untuk mengontrak Martinez. Namun, pemain berusia 24 tahun itu bukan bagian dari pengeluaran besar musim panas Tegeners. Kedua klub bisa mencari untuk mengontrak Martinez baik di jendela transfer Januari atau musim panas, tetapi mungkin menemukan kesepakatan yang lebih sulit. Terima kasih telah menonton!